Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Lihada Memekunna linahtadiyah anha dan Allah Ashadu Allah ilahilallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Pertama dan pertama sekali Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kita terhadapkan dengan Allah SWT Yang telah memberikan rahmatnya Sehingga kita masih dapat Menerapkan nilai potasila dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pidato tentang Pentingan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari Pancasila Mendengar istilah sebut yang terbayang dalam Pemerintah adalah peraturan yang Dianud oleh warga Indonesia Sebagai pemerintah hidup Apa itu pemerintah hidup? Pemerintah hidup adalah sebuah peraturan Yang selalu menjadi acuan warga negara Dan pemimpinnya Untuk menjalankan pemerintah Apakah kita sudah benar-benar menerapkan kehidupan berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Kehidupan berpancasila tidak sulit Kita bisa menerapkan kehidupan bermasyarakat melalui 5 sila yang tergantung di dalamnya Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja Dari lingkungan terkecil hingga tingkat instansi Dari keluarga Kemudian meningkat kelingkungan pembelajaran Selanjutnya menunjukkan tingkat masyarakat Yang kental akan peraturan-peraturan tersirat Melalui contoh kecil saja Dalam masyarakat Kita sering mengadakan sebuah musyawarah Untuk menemukan sebuah keputusan yang mempakat Keputusan yang mempakat Bisa dicari melalui beberapa pendapat yang diajukan oleh masing-masing tokoh yang terlibat Nah, melalui kegiatan bermasyarakat tersebut Kita sudah bisa menerapkan sila keempat Dalam Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan dan perwakilan Walaupun kejadian ini terlibat biasa di masyarakat Namun ini adalah salah satu cara kita untuk selalu menjalankan keadaan hidup Yang terkandung dalam setiap nilai-nilai Pancasila Contoh lainnya Kali ini peran murid atau siswa dan siswi dalam lingkungan sekolah Sebagai siswa berkedauman Pancasila Kita harus mampu menanamkan sikap untuk tunduk Atau patuh terhadap apa saja yang diberikan oleh guru dan masa depan Dan kehidupan yang lebih baik Selain tunduk dan patuh terhadap guru Kita juga harus tunduk dan setia Menjalankan peraturan dan menjauhi larangan yang sudah tersurat Dan tersirat dalam peraturan sekolah Dari penerapan tersebut Kita sudah mampu memberikan contoh kehidupan Pancasila Di dalam sila kedua yang berbunyi Manusia yang adil dan berada Dari kedua contoh tadi Dapat disimpulkan bahwa melaksanakan kehidupan berpancasila tidaklah sulit Dan terkadang itu terjadi tanpa kita sadari Kehidupan berpacu pada Pancasila terkadang masih menjadi sisi tradisional dalam zaman maju Seperti sekarang ini Sekaligus menjadi Kita ragu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam masyarakat Indonesia Yang menganut Pancasila sebagai perubahan hidup bermasyarakat Oleh karena itu Jangan pernah ragu Bahkan malu untuk melakukan kehidupan bermasyarakat Yang menganut Pancasila sebagai pacuannya Apa yang terjadi jika bangsa ini Jika semua masyarakat Indonesia tidak mau menunjukkan jiwa berpancasila Yang bernotabenya Adalah tujuan masyarakat untuk melaksanakan perintahnya Semoga dengan adanya peringatan hari Pancasila ini Kita dapat mengambil keputusan tempat untuk Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan melaksanakan kehidupan berpancasila Baiklah Itu tadi sedikit ulasan tentang kehidupan berpancasila Apabila ada salah kata, sikap maupun perbuatan Yang saya lakukan dalam memberikan sepatah kata Atau dua patah kata tadi Saya minta maaf Wabillahi tautik wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh